. Kementerian Pertahanan Turki dalam situs resminya hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021 menyebutkan, bahwa Turki saat ini terus mencapai prestasi baru dalam teknologi luar angkasa. Menteri Perindustrian dan Teknologi Turki, Abah Haji Mustafa Farang dalam akun Twitternya mengumumkan, bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan uji terbang sistem roket prop buatan Delta yang dibuat tanpa memakai teknologi hutang Sun. Bayangkan bro, jika Abu Sandal kita jepit tititnya di roket ini, dan kemudian ditembak ke bulan bersama dengan roket prop buatan roket Sun. Abah Haji Mustafa Farang mengatakan, kami telah berhasil menyelesaikan uji terbang sistem roket prop anti korupsi yang dikembangkan dengan teknologi mesin bibrida. Untuk digunakan dalam pesawat ruang angkasa tak berawak yang akan kami kirim ke bulan. Sebagai bagian dari program luar angkasa nasional, di Sinop. Bayangkan bro, Menteri Industri Turki punya hobi unik, yaitu hobi bagi-bagi uang untuk industri Turki namun harus berani berinovasi untuk kepentingan negara. Sedangkan Menteri Industri China punya hobi bagi-bagi uang namun berkedok hutang antar negara demi memuluskan jalur sutra China dalam misi dagang antar benua. Menteri Farang mengatakan, bahwa dengan uji peluncuran mesin roket bibrida yang memekakkan telinga di Sinop ini, maka Turki selangkah lebih dekat dengan salah satu tujuan dalam program luar angkasa Turki. Yaitu misi ke bulan. Dia juga mengatakan, semua kegiatan ini terlaksana berkat program luar angkasa nasional yang dibuat dan diumumkan langsung oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan pada peringatan 100 tahun Republik Turki. Abah Haji Erdogan mengatakan, jika mereka mampu, maka kita juga mampu untuk mendarat di bulan. Menteri Industri dan Perdagangan Turki itu melanjutkan pembicaraannya. Mengapa roket ini bisa tercipta? Ini semua berkat kerja keras para insinyur Turki yang berjuang siang dan malam. Dan saat ini Delta V, salah satu anak perusahaan dari Kepresidenan Industri Pertahanan Turki, telah berhasil menguji sistem roket prop bertenaga bibrida atau Source, di mana peluncuran roket dengan menggunakan sistem ini, hanya dapat dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Dan saat ini, Turki telah sejajar dengan mereka, imbu Abah Haji Farang dengan bangga. Terkait keberhasilan peluncuran roket prop ini, General Manager Delta V, Abah Haji Arif Karabeyoglu mengatakan, mesin roket bibrida yang kami tembakan hari ini adalah salah satu teknologi paling canggih yang digunakan di dunia. Kita berbicara tentang mesin yang menggunakan oksigen cair dan bahan bakar parafin, di mana sistem ini akan terbakar sangat cepat, sehingga menawarkan kinerja tinggi. Dan untuk ukurannya, mesin roket ini benar-benar yang terbesar di dunia. Tidak ada mesin roket bibrida yang lebih canggih di dunia ini, dan Turki telah melakukannya dengan kerja keras luar biasa. Dia juga menyebutkan, bahwa peluncuran roket ini langsung dilakukan di bawah komando Menteri Mustafa Farang. Di mana roket yang diluncurkan mencapai kinerja yang diharapkan. Pasca peluncuran, Menteri Farang berkata, Seperti yang Anda ketahui, ketinggian di atas 100 km dianggap sebagai ruang angkasa. Dan pada akhir tahun ini, Delta V akan melewati batas 100 km dan mencapai luar angkasa dari darat dengan roket bertenaga bibrida. Bayangkan bro, tercipta roket bermesin bibrida pertama di dunia ini oleh Turki. Pasti akan membuka langkah Turki untuk mempercepat perkembangan misi rudal jelajah antarbenua. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.